Halo sahabat petani, jumpa lagi bersama saya tentunya masih di Mario Channel yang membahas di seputar pertanian Bagi yang baru bergabung ke channel ini, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya Pada di video kali ini, khusus membahas pupuk kompos untuk kesuburan tanaman Pupuk kompos sudah tidak asing lagi di kalangan petani dan cukup mudah didapatkan Saat ini, ada banyak jenis pupuk kompos yang dapat digunakan petani Jenis pupuk kompos yang paling terkenal dan sering digunakan adalah pupuk kandang sapi Pupuk kompos sering digunakan sebagai pupuk dasar atau untuk pertanian organik Memiliki banyak mempaat, baik untuk tanaman, manusia, lingkungan di sekitar tanaman Pupuk kompos berperan penting untuk kesuburan tanaman dan tanah Pupuk kompos terbuat dari campuran kotoran sapi, kencing, dan sisa-sisa pakan Yang diendapkan pada di suatu tempat selama beberapa waktu Atau diperementasi Pupuk kompos ini dapat memperbaiki struktur tanah dan penyediaan unsur hara tanah Tanah yang subur maka tanaman juga ikut subur Maka sudah pasti hasil panen juga melimpah Jika menggunakan pupuk kompos dalam waktu jangka panjang Maka menjaga kualitas kesuburan tanah Bahkan organisme dan zat-zat penting dalam tanah akan semakin baik Dan bekerja lebih baik Hal tersebut menyebabkan tanah menjadi subur memiliki unsur hara yang tinggi Pupuk kompos mudah didapatkan Pupuk kompos juga sangat murah Cukup sekian di video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai ketemu di video berikutnya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat petani Terima kasih sudah menonton